Sebanyak 11 peserta mengikuti seleksi terbuka jabatan tinggi pertama pemerintah kota Mataram Peserta yang mengikuti seleksi ini merupakan pejabat administrator Eselon 3 yang berasal dari berbagai OPD lingkup pemerintah kota Mataram Mereka akan bersaing untuk memperbutkan dua posisi jabatan yang kosong yakni jabatan kepala dinas pengendalian, penduduk dan keluarga berencana dan jabatan kepala dinas pendidikan Bagi para peserta, lelang jabatan terbuka ini menjadi salah satu jalan yang harus ditempu untuk bisa naik kelas dari pejabat setingkat Eselon 3 menjadi kepala organisasi perangkat daerah Para peserta pun menilai, semua ASN yang melamar sebagai peserta memiliki peluang yang sama masuk tiga besar dan dipilih oleh wali kota menduduki dua jabatan Eselon 2 yang lowong Persaingannya seperti akan lebih seru dan fair Kenapa disini ada beberapa sekitar tiga atau empat orang yang memang memahami Pendidikan itu dari pendidikan, bahkan pendidikan ini sangat menarik Saya ingin di nasi ini karena ada calon dari luar yang bukan pendidikan, ada tiga Termasuk yang mengerjakan kami juga sedih, sedih dengan pendidikan Melihat para peserta yang tadi itu, kita harus siap-siap saja Jadi sesuai dengan UPD yang kita tujuh, dari pengarahan tadi kita disuruh, diminta untuk tetap disiplin dan mentahati segala peraturan paksa Cukup kompetitif nih? Saya kira cukup kompetitif dan semuanya kompeten Biasa, kita mulai menguruskan kelihatan-kelihatan Seperti diketahui, dari 11 peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti seleksi terbuka Ada dua peserta yang melamar pada dua posisi jabatan berbeda Sehingga secara rinci, seleksi untuk posisi jabatan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diikuti sebanyak empat peserta serta sembilan peserta mengikuti seleksi jabatan Kepala Dinas Pendidikan